Hai ratusan petugas gabungan dari TNI Polri dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Utara menggelar razia di lapas kelas 2 B Muara Tewe hari Sabtu 4 Juni 2016 ratusan anggota melakukan penyisiran di dalam blok tahanan termasuk tahanan wanita di bawah aja pak, turunin tuh pak turunin aja pak pikiran ini sangat kami mendukungnya bagian dari upaya untuk evaluasi untuk melihat sejauh mana program untuk upaya pencegahan penyelenggunaan narkoba sebagaimana kebertauan lapas kepada kami, kita akan raja mendadak dan hari ini dilakukan. Dan sekarang sedang berlangsung, kami mengharapkan mudah-mudahan tidak ada, tidak ada kemuan di lapas ini. Petugas tidak menemukan narkoba yang merupakan target utama dalam razia tersebut. Petugas hanya menemukan sendok, silet, kabel, dan barang-barang yang menurut petugas merupakan barang yang dilarang berada di dalam sel tahanan. Selain itu, petugas juga melakukan tes urin kepada sekitar 20 orang narapidana narkoba, termasuk pekawe lapas, dimana dalam tes urin tersebut hasilnya negatif. Kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau K2YD, sesuai dengan juklah dari pimpinan usia dari polda, kita melaksanakan arkam dimas, kemudian deteksi dini terhadap kejahatan-kejahatan maupun di luar ataupun di dalam warga binaan seperti itu. Fokus utama kita pertama adalah narkoba untuk dalam warga binaan, kemudian barang-barang yang lainnya yang memang terlarang dimasukkan di dalam lapas. Seperti yang kita temukan, ada pisau, ada sendok di situ, kemudian silet, lalu kabel, kemudian seperti gerinda seperti itu, itu tidak boleh, karena itu nanti dapat membahayakan jiwa, baik dari si warga binaan tersebut ataupun teman-temannya yang lain, ataupun malah nanti bersasar ke penjaga. Kedepan kita tidak akan berhenti, tetap kita akan melaksanakan berdasarkan narkoba, baik internal kita sendiri, dari pori, ataupun pihak eksternal, pihak masyarakat. Makanya warga binaan di waktu itu sekarang. Sementara itu, kalapas kelas 2 muara teweh Muhammad Yahya menyambut baik adanya rahasia gabungan tersebut. Menurutnya, temuan barang-barang yang dikategorikan dilarang pihak kepolisian dikarenakan kurangnya petugas. Pihak lapas akan mengoreksi diri sehingga apa yang sudah ditemukan menjadi ajuan kedepannya nanti. Temuan yang tadi, khusus barang-barang yang dikategorikan dari pihak kepolisian, yang barang-barang tajam, yang tidak boleh masuk. Nah inilah, kendala kami adalah petugas. Selamat minim, itu yang pertama. Dan juga alat yang sudah susah. Karena petugas perempuan kami tidak ada. Ya, salah satunya ada salah satu pejabat struktural. Itu saja peluang kita. Itu pun tidak ada, hanya struktural satu orang. Nah, disitulah kemungkinan harus kelemahan kami. Tapi untuk kedepannya, ya untuk koreksi bagi kami, hingga apa yang sudah kita temukan ini jadi ajuan untuk kedepannya. Rahasia narkoba ini merupakan bagian dari upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Utara dan Polres Barito Utara melihat sejauh mana program pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas, dan juga sebagai upaya dalam memerangi narkoba. tim liputan Batara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!